Halo mitra baik hati, ketemu lagi dengan saya setelah 2 bulan saya mengupload video saya yang perdana kali ini saya kembali untuk mendonorkan darah saya baik, sebelum kita mengisi form kita akan cuci tangan terlebih dahulu oh ya, di depan kantor PMI Embong Flosso juga didirikan tenda seperti ini untuk menjaga jarak ya, supaya di dalam tidak berjubel oke, siap-siap cuci tangan supaya steril oke, di dekat pintu masuk kita sudah ketemu dengan tempat mengisi form yang putih untuk mendono rutin, yang biru untuk yang baru pertama kali setelah kita mengisi formnya kita bisa serahkan ke tempat ini ada tugas di sana, kita tunggu, kita akan dipanggil setelah itu kita akan masuk ke ruang dokter ruang periksa dokter, nah ruang periksa dokternya di sini kita akan dicek untuk tensinya, berat badan, waktu istirahat yang cukup kondisi kesehatan kita setelah itu kita akan cek HB di situ setelah di cek HB-nya mencukupi, kita akan mengambil antrian untuk tangan mana yang akan kita donor baik, ini kebetulan saya mengajak putri saya untuk ikut mendonorkan darahnya nah kalau yang perdana, kita akan diambil darahnya, sampel darahnya itu untuk melihat golongan darahnya dan HB-nya apakah mencukupi atau tidak HB 12,5? itu minimal supaya kita bisa mendonorkan darah kebetulan anak saya, putri saya itu 13,5 berarti dia lolos untuk bisa mendonorkan darah nah disini kita mencuci tangan sebelum kita mendonorkan darah ini ruangannya untuk nanti kita masuk tunggu panggilan oke, sejak covid juga ada ruang tambahan ya baik, terima kasih ini tempat kita menunggu sebelum kita masuk nah, baik panggilan saya sudah masuk siap-siap didonorkan memang untuk pertama kali kelihatan wajahnya agak tegang oke, ini tangan saya sudah siap-siap untuk disuntir tarik nafas panjang relax saja meskipun saya takut jarum tetapi saya relax dan akhirnya saya bisa melewati ini yang ke-28 kali saya mendonorkan darah nah, darah yang saya donorkan kali ini 450 cc kalau pemula mungkin hanya 300 cc ya oke butuh waktu 15 menit kurang lebih untuk mengambil darah kalau kantongnya sudah terisi penuh nanti sudah berarti sudah siap untuk dicabut jarumnya sebelum dicabut kita juga akan disuruh untuk tarik nafas ya siap-siap tarik nafas panjang oke sudah selesai kita mengambil kupon dan kuponnya bisa ditukar dengan vitamin, susu, dan sebagainya terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton